Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajanesia Channel Kita membahas tentang brosur Kali ini tampilannya seperti ini Silahkan nanti dapatkan Untuk linknya kita simpan di deskripsi Kita langsung pada pembahasannya Oke disini Adalah brosur yang ketiga Dengan tema Adobe Photoshop Oke kita buka aja Untuk bagian depannya Adalah bagiannya ini Dan bagian belakangnya adalah bagiannya ini Nah teman-teman kita bahas aja Satu persatu di dalam brosur Yang kita buat kali ini Temanya adalah menggunakan brush Dengan sudut diagonal atau sudut miring Seperti itu Nah untuk mengeditnya Ada beberapa Panduan yang harus dikerjakan Atau yang harus dilakukan Yang pertama adalah ketika kita mengedit text Jadi kita fokus dulu Di dalam penggunaan layer Seperti ini Sebentar kita coba Di rapikan dulu Ini kebetulan layarnya Agak kecil ya Nah ini adalah layarnya Kita tinggal di klik aja Nah ini ada di bagian group Teman-teman Nah penerimaan peserta didik baru Ini adalah textnya Sedangkan ini adalah effect Teman-teman Jadi effectnya itu Terpisah ya Jadi barangkali teman-teman ingin Menggunakan effect yang sama Tetapi dengan tulisan yang berbeda Maka harus dibuat menggunakan effect blending mode Teman-teman Jadi caranya Ini Dipilih aja Atau boleh kita hidden Seperti itu Jadi tanpa effect Cara memberikan effectnya Kita pilih Klik kanan pada tulisan Misalkan disini bukan Penerimaan peserta didik baru Misalkan tulisannya Penerimaan Mahasiswa baru Oke Kita ganti Mahasiswa baru Nah seperti ini Kalau sudah Sekarang tinggal kita klik kanan Lalu masuk ke blending mode Nah disini teman-teman Walaupun nanti berbeda versinya Tapi kita memilih Yang pertama adalah Struk ya Jadi struknya itu Tinggal kita perbesar aja Cuman opsinya itu Ambil ke outside teman-teman Dipilih disini Warnanya Warna putih Seperti itu Ini tidak kelihatan Karena emang belakangnya Warna putih Nah maka Kita buatkan drop shadow Teman-teman Diklik aja Bagian drop shadow nya Lalu kita Coba Dibuat Pengaturannya ya Disini ya Ada angle Juga ada Distance teman-teman Oke Kita coba dulu Nah kita atur aja Disini Ada size Nah Udah mulai kelihatan ya Untuk size nya Dan dis Penyebarannya Ini penyebarannya Dan ini distance nya Jadi disini posisinya Teman-teman Seperti itu Oke Silahkan diatur Untuk ukuran Pet ya Kalau disini namanya adalah Struk ya Seperti itu Tekan ok Nah Kalau sudah Teman-teman Itu sama Lakukan di bagian Header yang lain Masih menggunakan Efek dari Struk dan drop shadow Nah lebih mudahnya Kita bisa copy style Teman-teman Nah yang ini dulu ya Kita lihat Tulisan gabung 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 Disini ada 4 Nah ini Tinggal kita Buang aja Disini Tulisannya Ya atau di Header juga Tidak apa-apa Masuk ke tulisan Yang tadi Yang penerimaan Mahasiswa baru Kita klik kanan Lalu Kita copy style Teman-teman Klik kanan Nah ada copy layer style Nah pilih Yang gabung tadi Yang disini Klik kanan Lalu ada Paste layer style Nah seperti itu Tinggal diatur aja Untuk bagian struknya Karena memang ini tulisannya Lebih kecil Nah seperti itu Teman-teman Mudah ya Nah lakukan juga Untuk yang lainnya Bagi teman-teman Yang ingin menggunakan Efek atau teks yang sama Itu untuk bagian depan Lanjut untuk bagian belakang Disini Bagian tulisan ini sama Dan di bagian belakang Disini ada Prime layer Teman-teman Yang harus kita Masukkan sebuah gambar Nah cara menggunakan layernya Jadi seperti ini Jadi kita buat dulu Disini Satu buah Nah kita Buat dulu Rektangular ya Disini teman-teman Kita paskan ya Di zoom aja Oke Kita gambar Tidak apa-apa Berada di luar juga Seperti ini Nah kalau sudah Sekarang Tinggal Kita Pilih di bagian Select Ada modify Lalu ada Smooth Teman-teman Kasih disini 20 pixel Tekan Oke Nah ini sudah ya Kelihatan Si objeknya itu Sudah agak Sedikit Melengkung Di bagian bawahnya Nah di bagian layer Kita tambahkan aja Layar baru Nah seperti itu Layar baru yang ini Terus kita kasih disini Ada Paint bud schedule ya Warnanya Bebas lah Kalau ingin lebih Kontras Kita kasih warna hitam Boleh Nah seperti itu Nah ini jadi Satu objek ya Ini sekarang Tinggal kita Dipaskan aja Nah ini untuk apa Jadi ini digunakan Untuk Fotonya Dan nanti ya Untuk seleksinya Biar kita tidak Pindah-pindah terus Teman-teman Oke Karena memang ini Si Prime nya Ada kekosongan Di bagian sebelah Kanannya Nah seperti ini ya Oke Kalau sudah Teman-teman Tinggal Kita Persiapkan dulu Untuk Gambarnya ya Jadi gambar Yang kita gunakan Adalah Gambar-gambar Yang ada di Sekolah Seperti gedung Ataupun Gambar-gambar yang lain Seperti lapangan Ruangan kelas Dan beberapa Gambar yang Mendukung dalam Kegiatan Pembelajaran Nah Ini Saya sudah siapkan Teman-teman Jadi caranya Ya Kita Lihat dulu Gambarnya Nah ini adalah Poto Kantin Misalkan Nah ini tinggal Kita drag Aja Teman-teman Kesini Ini sudah ada Tinggal Kita Pindahkan Aja Ke bagian Atas Teman-teman Oke Terus Nah Untuk memotongnya Maksudnya Untuk di Clip Mask Di dalam Adobe Photoshop Ini Kita sesuaikan Dulu Anglenya Tekan Enter Oke Simpan Disini Teman-teman Iya Seperti itu Oke Nah Kalau sudah Kira-kira Anglenya Memang Sudah Pas Kita Hidden Aja Teman-teman Kita Hidden Disini Nah Atau Digunakan Visibility Juga Tidak Apa-apa Sekarang Tinggal Kita Klik Warna Hitam Yang Tadi Ditekan Control Teman-teman Sekali lagi Ditekan Control Lalu Diklik Tengah Nah Ini Sudah Ada Seleksinya Nah Tinggal Kita Masukkan Pilih Foto Yang Tadi Teman-teman Yang Tadi Yang Kita Visibility Dihilangkan Nah Ini Ada Jadi Tinggal Dipilih Aja Lalu Disini Ada Tulisan Add Layer Nah Seperti Itu Otomatis Ini Akan Sama Kedalam Seleksi Yang Tadi Silahkan Diturunkan Kebawah Hingga Si Objeknya Itu Memang Ada Di Belakang Prem Seperti Itu Teman-teman Nah Untuk Yang Lain Juga Sama Ya Berarti Tinggal Kita Duplicate Aja Yang Ini Tekan ALT Seperti Itu Simpan Kesini Teman-teman Oke Dan Setelah Disimpan Kita Masukkan Gambar Baru Ingat Di Bagian Ini Gambar Barunya Kita Masukkan Gambar Gedung Aja Atau Gambar Lapangan Teman-teman Nah Ini Ada Di Atas Oke Sekarang Kita Kurangi Untuk Anglenya Maaf Maksud saya Perbesarannya Kita Perkecil Aja Seperti Ini Oke Nah Kalau Sudah Teman-teman Sekarang Tinggal Kita Klik Yang Tadi Yaitu Tekan Control Diklik Nah Dipilih Bagian Yang Gambarnya Lalu Kita Pilih Add Mesh Lagi Nah Seperti Itu Mudah Tinggal Duplikat Buat Seleksi Add Layer Mesh Duplikat Buat Seleksi Add Layer Mesh Demikian Teman-teman Nah Untuk Gambar Yang Di Belakang Yang Ini Tulisannya Ini Sudah Bukan Pond Lagi Ya Teman-teman Tapi Sudah Dalam Bentuk Tulisan Nah Jadi Teman-teman Tinggal Dibuat Aja Tulisannya Dan Disimpan Di Belakang Layar Seperti Itu Maksud Saya Di Belakang Layer Yang Ada Di Bagian Prime Seperti Itu Teman-teman Nah Untuk Gambar Gambar Model Atau Calon Mahasiswanya Atau Mahasiswa Barunya Atau Model Mahasiswa Yang Sudah Lama Bisa Dimasukkan Untuk Bagian Ini Di Sebelah Kanan Untuk Bagian Ini Di Sebelah Kiri Nah Cara Masukkannya Tentu Lebih Mudah Teman-teman Jadi Tinggal Kita Masukkan Aja Di Modelnya Oke Yang Ini Saya Masukkan Kalau Yang Ini Modelnya PNG Teman-teman Nah Seperti Ini Oke Kita Coba Coba dikontrol Perkecil Dulu Oke Kalau sudah diperkecil Simpan di atas Tekan Enter Nah Seperti itu Mudah ya Lanjut Bagian yang Sebelah Kanannya Berarti Tinggal kita Di drag Aja Nah Seperti itu Yang ini Kita buang Bisa Satu Modelnya Atau Dua Teman-teman Boleh Silahkan Ini Nah Ini Kita simpan Di belakang Oke Seperti itu Jadi Nanti Jangan Disimpan Di bagian Depan Karena disini Ada informasi Kontak Atau Informasi Tempat Si calon Peserta Didik baru Menghubungi Seperti itu Nah Itu ya Lanjut Di bagian Belakang Disini Teman-teman Jadi Ada Seperti Bentuk Bayangan Atau Bentuk Transparan Nah Kita bisa Menggunakan Disini Nah Caranya Teman-teman Andai kita Menggunakan Gambar Yang ini Kita simpan Aja Di belakang Oke Seperti itu Dan Tinggal Kita Pilih Di bagian Layer Disini Lalu Kita bisa Pilih Oppositenya Teman-teman Nah Seperti itu Oke Jadi Si gambarnya Itu Seperti ada Bayangan Seperti yang ada Di dalam Thumbnail Untuk Bayangan Yang Memudarnya Itu Gradasi Jadi Parsial Sebagian Bayangannya Sangat Hilang Dan Sebagian Tebal Nah Kita Bisa Menggunakan Dengan Cara Seperti ini Teman-teman Jadi Buat Dulu Layar Baru Disini Create Layar Nah Yang Ini Lalu Kita Bisa Pilih Di bagian Efek Disini Ada Gradien Teman-teman Nah Ini Kelihatan Ya Ini Udah Ada Gradiennya Jangan Warna Hitam Tapi Warna Putih Nah Ini Pilih Aja Putih Ini Juga Sama Teman-teman Warna Putih Nah Seperti Itu Nah Ini Jadi Gradiennya Udah Ada Jadi Seolah-olah Si gambarnya Itu Di bagian Belakang Ada Gradiennya Teman-teman Atau Si gambarnya Bergradasi Sebagian Transparan Sebagian Putih Seperti Itu Nah Tinggal Kita atur Aja Teman-teman Disini Nah Kita atur Untuk Oposit Dari Gradien Yang Kita Buat Oke Seperti Itu Teman-teman Kurang Lebihnya Barangkali Bila Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Yang Mau Menyampaikan Boleh Silahkan Bisa Di Komentar Bila Tidak Ingin Ribat Teman-teman Masih Bisa Menggunakan Dihapus Aja Ya Yang Ini Ya Cara Menggunakannya Menggunakan Eraser Aja Teman-teman Tapi Ini Sudah Tidak Menjadi Bentuk Smart Object Ya Jadi Tinggal Di Perbesar Aja Untuk Eraser Yang Ini Tapi Hard Nya Dikurangi Tuan-tuan Nah Nah Kelihatan Ya Tinggal Kita Perbesar Untuk Ukurannya Nah Seperti Itu Kalau Tadi Menggunakan Caranya Ditimpa Dengan Gradien Kalau Yang Ini Dihapus Secara Sebagian Sebagian Saja Namun Untuk Hapus Diatur Di Dalam Penggunaan Feeder Atau Harness Di Klik Kanan Nah Ini Harness Dan Sidenya Silahkan Itulah Hasilnya Kurang Lebih Sama Teman-teman Tinggal Digunakan Dengan Cara Lebih Hati-hati Saja Oke Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel